Saya akan langsung memulai acara ini dengan memperkenalkan dulu narasumber kita yang sudah menyediakan waktu untuk berbagi sesi hari ini. Saya menyapa sahabat saya, rekan saya, my partner for more than 10 years, yaitu Pak Franky Kurniawan Nugroho. Beliau adalah kreatif director dari ZVMark Indonesia dan juga pemilik dan juga director, founder dari Elevate Branding, sebuah perusahaan konsultan branding yang luar biasa. Dan beliau adalah salah satu otak cemerlang yang menciptakan segala atribut dan kreasi yang kami pergunakan dan yang menjadi cermin ZVMark Indonesia. Silakan Pak Franky, Anda mungkin bisa memperkenal diri kepada teman-teman sambil memulai sesinya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, menyapa semua yang ada di sini sudah join. Saya lihat tadi ada sekitar 115 orang yang sudah join di sini. Terima kasih untuk tetap menyediakan waktunya, tetap mau belajar untuk di hari-hari ini. Kita tetap mau tetap produktif ya. So, hari ini kita mau banyak ngomong, kita mau sharing tentang video editing untuk real estate. Oke, bisa saya mulai langsung, Pak Daniel? Silakan Pak Frank, langsung aja jalan. Saya rasa teman-teman sudah ngasihkan semuanya. Oke, karena waktu kita cukup terbatas, kita akan segera mulai. Oke, saya akan share screen saya. Oke, apakah sudah muncul teman-teman? Sudah muncul, Pak Frank. Oke. So, kita berbicara tentang video. Hari-hari ini video ini sudah menjadi sebuah bahasa. Bahasa yang kita pakai di dalam berkomunikasi melalui Instagram maupun Facebook. Sehingga kalau kita tahu bahwa video ini bahasa, video ini juga yang akan membuat kita mampu berkomunikasi dan menjalin relasi. Dari situ, maka kita bisa lebih dekat lagi dengan customer kita dan partner kita dengan calon pembeli dan siapapun yang kita mau menjalin hubungan di sana. Nah, otomatis kalau kita tahu bahwa video ini sekarang adalah bahasa yang kita pakai, sangat-sangat penting untuk kita mau untuk belajar lebih lagi, saling berbagi untuk bagaimana sih penciptaan video. Dan kalau kita berbicara soal video juga, video ini sebenarnya dari beberapa waktu yang lalu sebenarnya adalah sebuah hal yang merupakan, kalau bisa dibilang, adalah produksi yang berat. Kenapa? Karena untuk bisa melakukan editing video, dulu kita memerlukan komputer yang gede-gede gitu ya, untuk bisa melakukan proses editing. Tetapi sekarang kita banyak dimudahkan, kita banyak menerima fasilitas yang terbaik, terutama ketika saat ini gadget kita semakin powerful, gadget kita sudah mampu atau mumpuni dalam melakukan editing video. Seperti kita tahu, kalau misalkan waktu yang lalu saya sempat pesimis tentang Instagram dulu banget, jadi wah kalau orang sekarang sharing foto yang pinter foto kan sedikit, masa bakal oke nih aplikasi? Eh ternyata tidak di dalam waktu yang lama orang-orang bisa beradaptasi dengan cepat dan orang mulai bisa berkomunikasi dengan bahasa foto. Dan berkembang terus sampai saat ini orang kembali berkomunikasi lewat bahasa video. So, this is it, kita mau segera mulai. Nah, tujuannya apa? Untuk sesi ini kita melakukan pembahasan tentang editing foto, bahwa kita bisa melakukan editing dengan mudah, dengan cepat, dan kita bisa melakukannya dengan gadget kita, melalui handphone kita, dan kita bisa membuat proper video. Oke, kita akan menciptakan video yang representatif, emosional, engaged, dan bisa membangkitkan feeling. Dan ini sama sebenarnya seperti kalau teman-teman kemarin mengikuti sesi saya untuk foto editing, video editing kita juga akan menyentuh hal-hal ini. Tetapi, kenapa ini jadi penting hari ini? Karena video hari ini bisa mewakili kita untuk membawa calon customer kita untuk viewing. Makanya sekarang kita banyak istilah, menggunakan istilah viewing online. Jadi, otomatis goal kita di dalam penciptaannya adalah membuat penonton itu serasa viewing langsung. Nah, ini yang menjadi catatan utama sehingga produksi video kita itu terarah untuk tujuan ini. Nah, jadi dengan seperti itu jangan alay untuk nantinya di dalam video kita, apalagi aplikasi yang akan kita pakai, itu menyediakan berbagai macam fitur dan efek dan sebagainya yang belum tentu penting. Tetapi, hari ini kita akan belajar yang penting-penting. biarkan video kita yang berbicara, biarkan video yang membawa customer kita kepada experience yang seharusnya. Oke, nah karena waktu kita sangat terbatas, makanya pembelajaran kita langsung dengan prinsip fast learning. Di sini kita akan belajar tentang prinsip-prinsip. Kita belajar langsung tips apa saja yang perlu diperhatikan. Oke, nah pertama-tama kita akan prepare aplikasi kita. Nah, mungkin di sesi kita yang sekarang ini, kita kan ada pembicara satu lagi, yaitu teman saya Rian. Dia akan ada setelah ini untuk membawa kita kepada praktek dan kita akan hari ini menggunakan aplikasi Viva Video. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum install Viva Video ini, mungkin sekarang bisa disiapkan dulu sehingga nanti bisa lebih jauh, lebih dalam, langsung bisa berpraktek dengan berurian. Oke, nah kemudian kita juga mesti mensiapkan raw material, video-video yang kita punya juga. Mungkin teman-teman sudah ada beberapa, bisa kita siapkan juga. Nah, untuk persiapan videonya, tentu saja nanti kita juga ada sesi-sesi untuk shooting video yang kapan lalu sudah sempat dilakukan antara Pak Daniel dan Brodian juga. Nah, itu mungkin teman-teman bisa lihat untuk persiapan raw materialnya. Sekali lagi, saya punya prinsip bahwa bila raw material kita sudah baik, itu akan lebih memudahkan kita di dalam melakukan editing. Nah, yang kita perlu perhatikan di dalam pembuatan video lagi-lagi sebenarnya adalah skenario. Tenggelamkan audiens di dalam cerita video kamu. Nah, kalau kita berbicara tentang video atau film, kita mengenal skenario itu ada skenario yang langsung, maju, ada skenario mundur atau flashback, ada yang bisa mencampurkan semuanya itu. Dan di sini kita tidak berbicara tentang lagi-lagi benar atau salah, tetapi kesan apa sebenarnya yang kita mau timbulkan. Nah, itu yang kita bisa mainkan langsung dengan video. Kemudian kunci yang selanjutnya adalah paparkan dan jangan bertele-tele. Karena sekarang-sekarang ini distraction banyak sekali, alternatif video yang hendak ditonton customer kita banyak sekali. Sehingga kalau kita bertele-tele, orang dengan segera akan klik fast forward atau skip. Jadi ini yang menjadi prinsip kita. Kemudian salah satu yang penting juga ketika kita melakukan edit video adalah kita mesti membangun mood. Nah, mood yang pertama yang kita bangun adalah sebenarnya mood diri kita sendiri. Kemudian mood dari video itu. Nah, salah satu caranya adalah dengan kita terlebih dahulu menyajikan atau memilih musik yang kita gunakan sebagai background dari video tersebut. Sehingga di dalam kita melakukan editing, kita itu langsung terbangun dengan musik yang ada. Kita bisa langsung feel apakah video yang kita edit ini sudah sesuai dengan yang kita harapkan atau belum. Kita pingin video kita itu moodnya gimana. Apakah kita menunjukkan rumah yang mewah, yang elegan. Apakah kita mau menunjukkan rumah dengan mood yang semangat dan sebagainya. Ini sangat banyak ditentukan juga dengan pemilihan musik yang akan ada dan kita lakukan. Nah, kemudian berkaitan dengan musik, satu yang perlu kita ingat adalah pastikan bahwa musik yang kita pakai adalah musik yang non-copyright. Salah satu caranya adalah dengan ketik saja di YouTube kita cari non-copyright background musik. Nah, kenapa background musik? Karena biasanya kalau kita tidak mencatat background musik di situ, kita akan menemukan berbagai non-copyright musik tapi yang istilahnya dengan vokal. Nah, dengan vokal apakah salah? Belum tentu juga. Tapi kadang-kadang dari pengalaman kita, kalau kita memasukkan video dengan vokal itu kadang-kadang bisa mengganggu atau mendistract dari video itu tersendiri kepada musik dengan vokal itu tadi. Nah, tip saya juga, kalau teman-teman hendak mendownload, kalau buat teman-teman yang belum tahu caranya, silahkan download TubeMate aplikasi yang bisa di-download langsung. Tapi ini biasanya tidak ada di Google Play Store. Jadi teman-teman harus googling, carilah TubeMate. Mungkin teman-teman ada yang lain, tahu aplikasi yang lain juga bisa sharing-sharing juga di kolom-kolom chat yang ada. Ini yang dari saya seperti itu. Kenapa kita mesti harus menggunakan yang non-copyright? Karena ini akan mengamankan kita dalam ketika kita melakukan posting, baik di Instagram, Facebook, maupun di dalam YouTube. Dan ini juga akan membuat kita aman ketika kita hendak menggunakan video itu nanti di dalam beriklan. Itu akan semakin lancar. Nah, berkaitan dengan skenario atau alur cerita, kita mengenal namanya opening. Opening otomatis adalah sebuah hal yang membuka. Dan ketika kita membuka, kita biasanya harus mengawali dengan sesuatu yang saya pikir kita tidak lepas dengan apa yang namanya teaser. Nah, kalau teman-teman mengenal teaser di dalam perfilman Hollywood, itu adalah sebuah klip pendek sneak peek. Jadi kalau di sini saya tulis sneak peek of the best. Jadi beberapa scene-scene terbaik yang akan membuat orang penasaran. Jadi ini menit pertama yang menggoda. Dan teaser ini juga membantu kita untuk tune the point. Sehingga kalau beberapa yang terbaik ini kita sajikan di dalam potongan-potongan-potongan gitu, dan orang yang akan tertarik, dia akan langsung jump in into the video, dan dia akan langsung menyaksikan. Tetapi kalau dari awal dia disajikan dengan, saya bilang tadi adalah sesuatu yang bertele-tele, orang kemudian ini sebenarnya mau ngomong apa sih ini? Ya gitu. Nah, ketika kita menyajikan dengan teaser, kita menyajikan dengan sneak peek of the best, orang baru akan tersadarkan bahwa, oh, ternyata yang akan dibahas adalah ini. Ini menarik bagi saya, saya akan lihat. Nah, skema teaser ini otomatis berarti kalau secara sekenario adalah kita membawa satu paket terbaik di depan. Tetapi ya, karena ini teaser, terbaiknya jangan dibahas sampai segitu rupa. Jadi benar-benar hanya sebagai teaser, namanya juga teaser, menggoda aja keujuhannya. Dan kemudian, biasanya kita bisa awali juga dengan intro, bisa berupa bumper sederhana, atau perkenalan. Nah, di sini yang penting juga ketika kita berbicara soal perkenalan, di situ kita berusaha menancapkan kepada customer kita, Anda berbicara dengan siapa. Saya, Frankie Kanugroho, saya akan membawa ini, 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 misalkan seperti itu. Nah, di sini adalah kesempatan yang sangat baik untuk kita bisa mulai touch personal branding kita. Karena apa? Perkenalan kita, cara pembawaan kita akan menunjukkan hospitality-nya kita. membangun keintiman berkomunikasi yang ada. Tentunya, hal ini akan berbeda-beda antara satu orang dengan yang lain. Ada orang yang pembawaannya bisa begitu luasnya, ada orang yang pembawaannya sangat tenang, ada pembawaan yang sangat semangat. Itu adalah karakter yang mengikuti kita, dan itu adalah personal branding kita. Otomatis itu kita perlu setting, dan ini akan sangat penting untuk membawa karakter di dalam video yang akan kita bawakan. Kemudian, baru beranjak kita berbicara tentang main content. Konten sendiri dari, konten utama sendiri dari video itu tadi. Nah, ini kita perlu diperhatikan ya. Urutannya seperti apa, dan di sini saya tuliskan adalah natural flow, dan yang penting adalah experience. Apa sih yang saya sebut sebagai natural flow? Jadi, karena kita tadi tujuannya adalah membawa customer kita serasa viewing online, otomatis kita nanti akan membawa video kita itu seakan-akan menjadi matanya dari klien kita. Kalau misalkan kita bawa klien, klien ini akan memandang apa saja ya? Sudut pandangnya seperti apa? Nah, di sini kita akan berbicara tentang memainkan sudut pandangnya itu sesuai dengan matanya dia. Sehingga terasa seperti viewing online. Natural flow itu juga membawa kita kepada pergerakan-pergerakan ini berkaitan dengan penyediaan material kita. Bahwa natural flow-nya kita itu, mata kita, kepala kita, itu biasanya bergeraknya antara kanan, kiri, atas, bawah gitu kan. Kalau misalkan tiba-tiba masuk rumah gitu, dia akan memandang ke depan, dia akan melihat sekeliling, ke kanan, ke kiri, dia akan melihat sekelilingnya, dia ke atas, ke bawah. Nah, prinsip ini sangat layak untuk kita tahu karena penyajian video yang misalkan pergerakannya terlalu pusing gitu kan, itu tidak natural dan biasanya akan cukup susah untuk orang itu bisa secara emosional, bisa engage. Dan biasanya sebenarnya natural flow ini adalah prinsip yang sangat sederhana, simple, nggak neko-neko, tetapi serve the purpose. Tujuannya bisa tercapai. Kemudian mainkan juga prinsip-prinsip warming up dan climax. Jadi, klimaksnya mau seperti apa? Jadi, seperti kayak di film-film, itu yang bikin seru adalah kita dibuat penasaran ini mau akhirnya seperti apa ini? Ini konflik utamanya ada di mana? Nah, di situ kita bisa mainkan warming up dari videonya, kita awali dulu dengan beberapa hal yang belum spesial banget, dan kemudian kita bawa lagi kepada hal-hal yang lebih spesial lagi dari rumah tersebut. Nah, ini kita memainkan kartu as kita. Jadi, sebagai seorang property agent, kita harus mengerti, jadi rumah atau listing yang kita mau bawakan itu kelebihannya apa? Interest utamanya apa? Kelebihan utamanya apa? Nah, di situ kita kemas supaya itu menjadi primadonanya di dalam video itu. Nah, ini yang juga penting, bahwa kadang-kadang kita jualan rumahnya, tetapi ada hal-hal di luar rumah yang juga penting. Seperti apa? Suasananya. Lokasinya ada di mana. Makanya beberapa kali kita juga sering di dalam video-video orang menunjukkan perjalanannya menuju rumah itu. Atau bahkan kalau misalkan orang tersebut memiliki drone, misalkan dia akan memberikan view dari atas, oh perjalanannya seperti ini. Kemudian kalau kita bicara tentang suasana dan lingkungan, kadang-kadang kita bahkan mungkin bisa syuting sesuatu yang dalam tanda kutip kurang penting. Seperti misalkan, oh dedaunannya seperti apa, kayak gitu. Ini membangun mood dari customer kita. Dan kemudian jangan lupa fasilitas sekitar kita seperti apa, kawasannya seperti apa, apakah dia dekat dengan mal mungkin, apakah dia dekat dengan kulam renang, dan sebagainya. Itu layak untuk kita sajikan sebagai pendamping. Ini penting selain isi rumahnya sendiri. Dan lagi-lagi point of view yang kita bawakan bisa kalau secara natural kita bicara tentang sudut pandang mata kliennya, nanti Bro Rian akan kasihin contoh. Kemudian sudut pandang fantasi. Sudut pandang fantasi ini adalah sudut pandang yang tidak bisa mata normal itu mendapatkannya. Misalkan kita syuting dari bawah, terus ke atas gitu. Mata normal untuk mendapatkan itu, customer mesti tiarap gitu kan. Tetapi kan itu tidak kita lakukan. Dan video memungkinkan hal itu, ini bisa kita padupadankan dengan flow natural mata kita sebagai pendamping yang membuat video itu semakin bagus juga. Nah, kemudian teman-teman juga jangan lupakan bahwa di dalam sebuah video kita perlu akhiri dengan cantik. Di sini saya katakan grand closing. Nah, grand closing ini kalau saya simpulkan di sini, ada resume. Misalkan, oh ya, jadi rumah ini punya kelebihan apa, kita paparkan kembali, kemudian kita sarankan. Nah, berarti dengan seperti itu rumah ini akan cocok nih buat orang-orang yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, Anda yang seperti ini pasti akan memerlukan rumah ini misalkan seperti itu. Dan kemudian jangan lupa kasihin salam penutup. Ingatkan siapa Anda. Misalkan dengan saya, Frankie, jangan lupa untuk bisa, malah misalkan ada pertanyaan, silakan tanya di komentar atau langsung telpon saya dan sebagainya. Sehingga ada call to action yang dilakukan. Nah, ini adalah berbagai hal yang akan kita olah di pengeditan video, karena di edit video nanti berurian akan menunjukkan bahwa kita bisa melakukan cutting-cutting, kita bisa arrange urutan-urutan dan sebagainya. Dan ini ada beberapa hal lagi yang layak untuk kita perhatikan. Di sini ada lagi ya, itu saya katakan di sini add-on bila perlu. Ada apa aja sih add-on yang perlu kita kasih? Nah, di sini saya bilang satu adalah transisi. Di video kita mengenal transisi. Apa sih transisi itu? Transisi itu adalah antara dua footage, satu dengan yang kedua, di tengah-tengah ini dia mau ganti misalkan dari ruang tamu menuju ruang makan misalkan. Nah, ini biasanya kita bisa kasihin yang namanya transisi. Nah, transisi lagi-lagi yang ditawarkan di aplikasi kita itu banyak banget. Tapi nanti Brodian akan mengajarkan transisi mana yang akan oke sehingga perpindahannya akan smooth. Sehingga moodnya tetap terjaga. Nggak terpotong dengan kasar gitu. Kemudian add-on yang perlu lagi misalkan watermark atau misalkan logo atau informasi kita. Dan di sini juga ada misalkan teks atau keterangan yang akan membantu orang untuk misalkan lebih mengerti, oh misalkan ini dapurnya dan sebagainya. Ada spek yang mungkin bisa kita tulis di situ. Kemudian bisa juga kita tambahkan voiceover. Jadi di sini teman-teman juga di dalam melakukan shooting ketika misalkan kita lupa menjelaskan sesuatu, ada kalanya kita bisa melakukan voiceover. Kita langsung tambahkan. Dan ini sangat mudah sekali kita lakukan di Viva Video. Kemudian add-on yang bisa kita tambahkan adalah efek juga. Misalkan kita mau menambahkan gambar lain, misalkan ada sesuatu hal yang kita perlu sampaikan, spek atau gambar-gambar tertentu, misalkan atau ada hal-hal tertentu yang misalkan kita perlu melakukan blur terhadap itu karena mungkin tidak layak untuk ditampilkan. Itu efek juga bisa. Kemudian saya juga tambahkan di sini adalah cover post. Di sini yang seringkali saya lihat beberapa materi video yang terpost di Instagram, teman-teman mungkin lupa atau tidak sadar bahwa kita bisa melakukan pemilihan terhadap cover. Dan cover ini juga perlu hati-hati karena cover ini secara di Instagram, misalkan dia akan terpotong ukurannya kotak. Otomatis kalau terpotongnya pada posisi yang tidak enak, ini cover akan tidak bagus. Sehingga orang ketika melihat cover yang tidak bagus itu, mood untuk menontonnya kemungkinan akan berkurang. Tetapi kalau dari covernya ada sudah bagus, lagi-lagi kesan pertama selalu menarik. Nah ini cover perlu diperhatikan. Dan yang perlu kita perhatikan terhadap add-on ini adalah bila perlu saja tidak berlebihan, perhatikan juga ukurannya. Jadi saya seringkali juga melihat bahwa ada beberapa treatment kadang-kadang di ujung kanan di video kita itu kita kasih logo, tapi logonya terlalu besar. Nah ini akan mengganggu experience, viewing secara langsungnya, karena ada beberapa yang akan distract perhatian utamanya, dan ini bisa mengganggu gitu kan. Dan kemudian perhatikan juga durasi kemunculannya. Jadi kalau teman-teman memang merasa perlu bahwa oh kita menyampaikan sesuatu, ya kita sampaikan. Atau misalkan kita merasa perlu bahwa orang yang melihat video kita perlu tahu nomor telepon kita. Jadi kadang-kadang kita bisa atur, oh keluar nomor teleponnya, kemudian hilang, kita bisa atur muncul lagi. karena kalau kita tidak bijak di dalam melakukan penambahan add-on ini, ini kita akan melakukan penambahan yang akan menjadi hal yang annoying buat penonton kita. Nah kemudian yang kita perlu perhatikan lagi adalah durasi. Perhatikan durasi, durasi, durasi. Jadi secara umum video itu secara... karena lagi-lagi kita tahu bahwa kita bersaing dengan berbagai macam video yang ada. Sehingga kalau video kita itu terlalu lama, dan banyak tele-tele-nya, akan gampang tersisihkan dengan video yang lain. Jadi di sini saran kita, video yang bagus sekitar 3 menit, bahkan berulian nanti akan menjelaskan bahwa video yang bagus itu kalau kita mengatursinya dengan benar, 2 menit aja cukup. Secara general 5 menit. 5 menit biasanya juga sangat ditentukan dari apakah listingan kita itu adalah rumah yang sudah ada isinya atau kosong. Karena kalau misalkan rumahnya kosong, itu kita kadang-kadang kesulitan. Kita nyari footage yang baik itu seperti apa. Kemudian teman-teman harus perhatikan bahwa ketika kita mau memainkan iklan di Instagram kita, video yang bisa diiklankan di Instagram itu adalah video yang punya durasi 1 menit. Otomatis 1 menit ini bisa juga berupa teaser karena tidak mungkin menampilkan semuanya. Anyway, kalau bisa mungkin menampilkan semuanya juga akan sangat baik. Sementara kalau kita mau bahas lebih dalam tentang rumah itu, paling enggak sekitar 15 menit, cukuplah. Nah kemudian setelah itu, kita nanti akan dihadapkan dengan save atau render. Di sini saya sajikan di sana ada berbagai pilihan dari besaran atau ukuran layar yang disajikan untuk kita melakukan saving di dalam video kita. Otomatis ukuran ini akan menentukan satu terhadap besaran dari filenya, kedua adalah lama dari proses melakukan save atau render tersebut di dalam handphone kita. Otomatis ini juga ditentukan dari spesifikasi handphone kita. Kalau spesifikasi handphone kita semakin canggih, RAM-nya semakin besar, prosesornya semakin baik, dia akan tidak lebih membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan render. Nah untuk ukuran sendiri, saya sarankan kita tidak perlu melakukan ukuran yang terlalu besar. Ukuran 4K itu menurut saya terlalu besar sih. Karena bagaimanapun, kadang-kadang juga sekarang TV 4K memang sudah mulai umum, tapi belum tentu juga. Ini juga menentukan kalau internetnya besar, cepat atau enggak, itu bisa buka 4K. Tapi biasanya YouTube sendiri juga akan melakukan penyesuaian terhadap kecepatan jaringan. Jadi kalau di sini saya sarankan Full HD 1080p saja sudah cukup. Tetapi kalau teman-teman ingin ini lebih ringan lagi untuk di-sharingkan via WhatsApp dan sebagainya, mungkin teman-teman bisa sajikan di dalam normal 480 juga bisa. Kemudian salah satu yang perlu diperhatikan ketika tadi kita memilih, itu kita akan dihadapkan dengan halaman seperti ini. Ada percentage yang lagi berjalan di situ dan remaining time. dan ini yang saya mesti ingatkan karena di dalam proses ini kita harus tinggalkan handphone kita nyala seperti ini, kita tidak boleh diisi dengan kerjaan sambilan. Jadi harus di-stay di layar ini sampai 100% dan kemudian akhirnya sudah tersave dan bisa ready di-sharingkan. Nah, beberapa prinsip-prinsip di awal ini akan memberikan dasar yang baik untuk kita di dalam melakukan editing dan tanpa memperpanjang setelah ini kita akan langsung dibantu oleh Bro Rian untuk melakukan editing secara langsung kita akan belajar tentang berbagai tools-tools yang akan sangat membantu kita di dalam melakukan editing dan Bro Rian juga nanti akan sharing beberapa contoh. Oke, tanpa memperpanjang saya mempersilahkan Bro Rian untuk melanjutkan sesi ini. Silahkan, Bro. Mungkin sebelum kita masuk ke Bro Rian saya kembali merimain teman-teman tadi permintaan dari Pak Frenkie supaya Anda bisa langsung mencoba sendiri di rumah di device atau gadget Anda masing-masing Anda mungkin bisa mulai mendownload Viva Video aplikasi yang Anda bisa dapatkan baik di Play Store maupun di App Store. Jadi karena kita akan banyak menggunakan Viva yang dipandang oleh para narasumber sebagai aplikasi yang cukup mumpuni dan mudah dipergunakan buat para broker properti. Sekali lagi, topik kita hari ini memang kami tidak berusaha mengatakan Anda menjadi YouTuber tetapi topiknya tetap kita membuat materi-materi promosi properti yang terbaik supaya bisa menghasilkan penjualan dan closing-closing yang melimpah. Bisa dibantu untuk menginstall Viva Video sedangkan itu aplikasi TubeMate tadi yang Pak Frenkie sampaikan TubeMate itu Anda bisa search di Google karena aplikasi tersebut memang tidak tersedia di Play Store dan di App Store tapi itu adanya adalah di web ya Anda tinggal langsung nanti download melalui browser Anda masing-masing. Tanpa memperpanjang waktu Pak Frenkie perlu ada contoh-contoh video atau mau langsung lempar ke Pak Aryan nih? Contoh video nanti dari Brodian langsung. Dari Pak Aryan, oke. Tanpa maju waktu karena waktu kita cukup terbatas saya kena teman-teman pasti akan ada banyak pertanyaan saya akan langsung perkenalkan narasumber kedua hari ini ya Bro saya ini adalah salah satu eksekutif vice president atau prinsipal termuda di Xavier Marks yaitu adalah Bro Rian Sugandi beliau adalah eksekutif vice president dari Xavier Marks Citralen yang intinya banyak anak muda yang menempatkan posisi di Elite Club selama tiga tahun berturut-turut silahkan Bro Rian waktu datang saya persilahkan Halo selamat siang silah suara saya suaranya clear banget thank you oke oke so tadi Pak Frenkie sudah menjelaskan dengan sangat bagus dengan sangat detail kemudian dia juga sudah memberikan penjelasan secara rinci poin-poin mana yang harus diperhatikan dan menurut saya teman-teman wajib banget nge-save atau akan harus melihat rerun Youtube dari Pak Frenkie supaya bisa memraktekkan kemudian hari apa saja yang perlu kita kerjakan ketika kita bikin video gitu ya sebelum saya mulai saya mau memberikan dua contoh video dua contoh video satu dalam buatan saya satu juga salah satu buatan teman saya yang menurut saya cukup penarik namanya Pak Enrico bahkan viewsnya sudah sampai satu juta views ya kan disini kalian akan melihat dua perbedaan ketika kita mau nge-bit video oke tanpa banyak bicara saya langsung share saya mau share skin kemudian saya akan tunjukkan video kita berdua sebentar saya mulai halo tes halo oke suaranya Pak Rian jelas jelas gambarnya agak terputus-putus mungkin settingannya bisa dibantu diatur ini sudah jelas oke ya so far suara clear kita akan coba dulu kalau video diputar silahkan Pak Rian langsung di coba aja oke kita perhatikan satu menit pertama dari videonya Pak Enrico ini memang enggak ada soundnya ya Pak Rian ya oh sorry sebentar soundnya sudah masuk sih ya ada tombol share soundnya juga Pak Rian enggak ada sebentar 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 ya kalau ini jelas gak suaranya enggak ada suara yang keluar sih kalau dari sini oke kita lihat tapi gerakan videonya sih smooth oke saya sedikit aja sharingnya untuk video halo Pak Rian mau saya bantu saya siarkan videonya mungkin saya bisa bantu Pak Rian saya siarkan videonya Enrico boleh tolong Pak karena soundnya enggak tahu kenapa ini Pak oke saya bantu siarkan ya nanti Pak Rian tetap voice over dari di belakangnya oke terima kasih semuanya bagus-bagus enggak sabar kan ayo kita lihat kita ya sekarang kita sudah ada dalam rumah Kertajai dari jensi ini rumah ini didirikan di atas tanah 600 meter persegi dan luas bangunannya sekitar 900 meter persegi dan rumah ini adalah salah satu karir dari asitek penanah di Suara ya seperti yang kita lihat sekarang kita ada di ruang keluarga jadi semua spek di sini sudah adalah yang terbaik kalau Pak lihat di sini semuanya semua oke koden cukup mungkin coba riarakan sedikit ulas sedikit ya tadi hasil dari hasil dari Pak M. Riko Pak M. Riko ini membuat sebuah video tadi cara bikin bicara ngambil videonya kita sudah praktek di pertemuan yang kemarin hari ini dia membuat video itu dengan cara nge-vlog atau sebagai pembawa berita ya kan dimana dia sudah mengaplikasikan apa yang disampaikan oleh Pak Frankie jadi ada opening kemudian ada isi kemudian dia di sini style-nya adalah style host ya jadi dia tidak menggunakan voiceover nah kemudian kita akan coba perhatikan satu lagi sebuah video singkat ada tidak perlu lama-lama ini dari IGTV saya boleh mointah tolong diputer mungkin Pak Daniel saya lagi siapkan sebentar ya teman-teman sebentar dari IGTV ya sebentar oke oke saya akan putarkan sekarang melalui share screen sebentar kita akan lihat sama-sama yang berikut ini wait oke koden, sekarang rasa cukup dulu oke oke so, temen-temen perhatikan ada 2 cara atau ada 3 yang kalian peran ya masakan nasi goreng, temen-temen sudah siapin nasinya bawang putih, bawang merah sama temen-temen tinggal pilih, mau bikin nasi goreng kecap, mau bikin nasi goreng ngopong, nasi goreng ayam itu suka temen-temen, karena ini adalah sebuah dunia dimana kreativitas temen-temen itu bisa eksplor ke sana dan kemari dari dimana temen-temen punya banyak pilihan, ini adalah salah satu dari banyak sekali caranya di video ada kalau boleh temen-temen lihat videonya Bu Devi dan Gedi Serpong, lihat style voice over Pak Jumohan juga home tour, temen-temen mau seperti apa ini juga temen-temen edit video saya akan sedikit sharing bagaimana edit video gampang dan terlihat sinematik menggunakan Viva Video begitu ya temen-temen ya jadi, boleh sekarang saya akan buka aplikasi saya untuk Viva Video saya harap temen-temen silahkan perhatikan Pak Daniel, misalkan saya terlalu cepat, boleh Pak Daniel kasih cue atau sinyal gitu ya Pak? yes sharing sekarang oke, jadi saya akan buka Viva Video saya ini adalah tampilan awal dari Viva Video ini adalah tampilan awal dari Viva Video kita tujuannya adalah mau mengedit sebuah video menyatukan beberapa video menjadi satu sehingga terlihat sinematik dan sedap untuk dinikmati kita pencet tombol edit ya kan saya sudah menyiapkan footage video bahasa spreadsheet rumah beberapa ini adalah hasilnya sebagai salah satu contoh temen-temen, mudahnya menggunakan Viva kita bisa menentukan urutan video yang akan kita pakai itu langsung di halaman pertama ketika kita mau milih video jadi contoh ini saya pencet akan keluar angka 01 kemudian saya pencet lagi bisa keluar angka 02, 03, 04 dan seterusnya angka 01, 02, 03, 04 ini merupakan urutan video yang akan tampil nanti di editor saya atau di tempat kerja saya ya kan sayangnya pilihan yang saya sedang pilih ini adalah salah satu pilihan salah satu pilihan salah satu contoh pilihan yang salah mengapa? karena tadi pak freki sharing banget pak freki sharing berikan mereka experience berikan mereka pengalaman berikan mereka case ketika serasa mereka sedang viewing sebuah rumah untuk kita bisa viewing sebuah rumah tentunya kita harus kasih case yang pertama adalah lama depan saya pilih 01 kemudian ruang tamu ya kan saya pilih ruang tamunya ya kemudian ruang keluarga di sini saya ada beberapa footage kemudian di ruang keluarganya kebetulan ada kitchen island yang bagus saya ambil kitchen islandnya ya kan saya kasih tunjuk lagi beberapa satu satu dua footage selesai di ruang keluarga saya pilih kamar yang dulu kamar bawah tidak ada saya mau langsung naik ke tangga berarti ini saya shoot tangga ya kan saya ambil shoot shoot tangga nah tangga saya mendapati ruang keluarga lantai dua oh ruang keluarga lantai dua seperti apa ya saya kasih coco lihat saya ambil beberapa footage sudah 10 gambar kita pilih oh saya mau kasih tunjuk view balkonnya dulu boleh gak? oh boleh banget sih kita ambil lagi view balkon ya kan kemudian beberapa kamar kita ambil kita pilih kita anggap kita sudah punya 14 gambar saya rasa lebih dari cukup untuk kita mau praktek kalau kita sudah mengurutkan sesuai sekuens sesuai skenario yang kita mau pilih dari satu sampai sekian kita bisa langsung mencet tombol next di pojok kanan bawah ya kan? begitu kita pencet tombol next kita langsung masuk ke tempat kerja kita tempat kerja kita seperti ini ini adalah contoh rumahnya sekarang saya akan coba sih saya play sedikit saya akan sedikit play hasilnya seperti apa oke oke masih jelek masih sangat jelek kenapa? karena satu ya ini masih kalau boleh dibilang bahannya ini belum matang masih pecahan-pecahan sekarang kita mau ngedit paling simpel dari saya urutkan sesuai menunya video video urutan edit kita paling gampang kita lihat dari yang tombol atau menu paling bawah itu ada 5 menu yang pertama adalah themes mode dan music clip edit text dan filter oke di cara edit kali ini saya tidak akan menggunakan themes dan filter mengapa? karena themes dan filter akan memberikan efek hati-hati kemudian efek kembang api efek liburan kapal dimana jadinya nggak jadi bikin video sinematik tapi bikin tiktok atau instagram sorry jadi kita mulai dari music sekarang ya ketika kita mau mulai dari music yang akan kita lakukan pertama adalah ketika kita mengambil shooting video bisa jadi mungkin ada suara-suara lain ada suara-suara yang kurang sedap ada suara-suara langkah kaki atau gimana kita mau hilangkan semuanya kita tinggal pilih original sound ini kan on kita pencet jadi off ya jadi original tadi yang original sound tadi yang sedang on kita pencet jadi off sehingga semua klik kita itu jadinya tanpa suara oke oke setelah itu kita pilih musik yang sekiranya cocok dengan properti tadi pak frankie bilang membangun mood dan saya setuju banget kita bisa pilih add music disini ya kan tadi pak frankie menyarankan untuk mengambil musik yang non copyright yes setuju supaya apa supaya teman-teman tidak kerja dua kali nanti pas kredit gambar jangan-jangan sudah selesai ngedit terus kemudian ketolak instagram atau facebook kan sayang sekali nah di viva selama ini yang saya coba kebetulan dapetnya selalu yang non copyright ya kan tapi di viva ada banyak sekali pilihan ada instrumental ada yang love elektronik hip hop pop rock dan segala macem menurut saya musik yang paling nyaman dan paling pas untuk dipelingas kiranya yang alirannya adalah aliran aliran jazz atau rnb itu menurut saya paling cocok disini saya sudah menerima beberapa lagu teman-teman kalau mau mencoba mendengarkan dulu silahkan pencet di di instagramnya nah teman-teman bisa mendengarkan oh ini lagunya seperti ini nanti ya nah teman-teman kalau sudah mencet mencoba lagu salah satu teman-teman di sebelah kanan ini ada tombol anak panah itu artinya teman-teman bisa mendownload teman-teman bisa mendownload lagu yang teman-teman inginkan saya sudah mendownload beberapa lagu saya akan coba ya kan nah enaknya di viva dibandingkan aplikasi live ketika kita mencet lagu ketika kita milih lagu dia langsung otomatis akan menyesuaikan di bawah klip yang kita punya dan akan berakhir sesuai dengan klip yang kita punya juga walaupun misalkan lagunya 3 menit dia akan menyesuaikan dengan menitan yang ada di atau durasi video kita durasi video kita saat ini adalah 1 menit 4 detik oke 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 itu adalah enaknya viva gitu ya dan kita bisa langsung coba play kita bisa langsung menikmati kita bisa langsung mendengarkan kita bisa langsung mendengarkan hasil music yang sudah kita pilih dan dibandingkan dengan gambarnya Pak Arya ini kayaknya musiknya gak keluar nih yang dari viva nya iya pak viva nya gak kita gak bisa keluar nih pak tapi it's okay intinya adalah kalau kita sudah pilih musik akan ada kita lihat di tool bar warna biru ini ya kalau musik sudah apa yang akan selanjutnya kita lakukan kan seperti itu seperti saya bilang tadi saya akan urutkan dari themes, music, clip edit, dan effects musik kita sudah selesai kalau temen-temen mau menambahkan voice over temen-temen mau menceritakan soal ruangannya atau rumahnya temen-temen bisa pencet di tombol di bawah music di bawah music ini ada tombol namanya add voice over kalau temen-temen pede temen-temen merasa bisa menceritakan rumahnya yang lebih baik temen-temen bisa pencet menu add voice over atau tambah voice over okay jujur kalau Arya sendiri kalian lebih suka menggunakan style video tidak pakai keterangan apa-apa biarkan gambar yang berbicara biarkan gambar yang dinikmati oleh viewer kita okay so sekarang kita mau lanjut ke menu yang kedua clip edit ya kan di clip edit kita diberikan banyak sekali pilihan kita bisa menambahkan gambar yang baru ya kan kita bisa pilih lagi disini atau kita bisa juga memotong atau membuang gambar yang tadi kita mau yang situasi sudah pilih ternyata aduh kurang ya saya mau ganti ah misalkan contoh dengan seperti ini tinggal garisnya ini garis markernya ini kita kasih di mana sesuai video kita mau buang oke kita tinggal pencet delete misalkan ya kan oh kita mau tambah dengan video yang lain gambar yang lain boleh nggak oh boleh banget misalkan kita masukkan lagi nah ya kan dan kita juga bisa menggeser urutannya caranya adalah kita pencet yang lama kemudian kita geser sesuai urutan yang kita inginkan oke saran saya pribadi supaya teman-teman tidak makan waktu di area yang ini sebelum teman-teman mengedit foto sebelum teman-teman mengedit sebuah apa namanya sebuah video teman-teman sudah persiapan dulu di galeri teman-teman sudah tahu mana-mana urutannya yang akan teman-teman kalian masukkan karena sejatinya kalau teman-teman sudah prepare di awal teman-teman untuk menggunakan Viva ini bisa saya jamin kurang dari 10 menit sudah jadi video yang bagus oke jadi dari awal sudah di prepare maunya ambil video yang mana jadi nggak perlu ganti potong ganti potong oke untuk durasi saya sedikit jelaskan untuk durasi kalau tadi Pak Frenkie sudah menjelaskan satu video paling oke 3 menit bahkan 1-2 menit sudah tergambar kenapa seperti itu? kalau bisa teman-teman untuk satu klip video satu-satu cuplikan video seperti ini usahakan maksimal di angka 7-8 detik minimal 4 detik kenapa? karena kalau terlalu cepat nanti ketika diberikan transisi dia akan hilang atau videonya akan sangat pendek karena ada transisi masuk transisi keluar jatah videonya sedikit panjang kalau terlalu panjang pastinya akan boring oke nah di menu klip edit yang akan saya titik beratkan adalah adalah di bagian transition oke transisi disini banyak disini ada transisi hati-hati ya kan kemudian ada transisi bintang-bintang nah sayangnya kita mau buat video yang lebih sinematik yang proper untuk sebuah property saya menyarankan adalah di fit black atau fit white ya kan pribadi saya lebih suka menggunakan fit black karena terlihat lebih smooth dan enaknya lagi di Viva dibandingkan aplikasi editing lain kita bisa sekali pencet kemudian kita bisa mengaplikasikan itu ke semua klip kita jadi di bagian pojok kiri bawah ada tulisan apply to current clip atau all clips saya akan langsung pilih all clips kemudian saya centang oke teman-teman lihat saya kasih contoh teman-teman lihat tadi videonya ketika bertransisi dari juplikan satu ke juplikan lain sangat kasar sekarang ada sedikit efek meraduk tapi sangat smooth tidak tidak terlalu flashy gitu ya sehingga kita bisa nikmati rumahnya oh oke seperti ini kita mau lihat seperti ini nah oke jadi ada transisi-transisi yang transisi-transisi yang tidak align tidak berlebihan tapi sangat smooth kemudian di di bagian clip edit sebenarnya ada beberapa kegunaan contoh reverse reverse ini videonya jadi diputar balik dan segala macam jujur saya tidak akan menggunakan reverse itu kemudian ada adjust adjust ini kita bisa pilih warna saya menyarankan teman-teman sebelumnya di video ini teman-teman untuk wajib untuk nonton cuplikan video realisive speak realisive video editing dan foto foto editing di materinya saya dan gue Franky karena kalau teman-teman sudah menguasai itu tidak perlu repot-repot di bagian clip editing oke nah misalkan ada pertanyaan lagi misalkan kalau handphone saya tiba-tiba formatnya jadi berdiri bagaimana disini paling kiri ada bagian canvas saya sangat menyarankan pilihlah yang 16 banding 9 landscape teman-teman bisa merubah bentuknya ya kan tapi kalau saya yang menurut saya paling enak adalah 16 banding 9 dimana ada logo YouTube nya ini karena rumah itu jadi full dan kelihatan bagus oke itu clip edit teman-teman jadi musik sudah jadi clip edit sudah jalan ya kan clip edit sudah jalan sekarang kita masuk ke bagian teks atau efeks atau tadi sering disebut sama apa namanya pak reiki adalah add on ya kan di bagian teks kita bisa memberikan contoh keterangan ruangan ya kan contoh tadi misalkan kita ngomong ruang keluarga misalkan saja ya nah porsi porsi tulisan jangan ada di tengah-tengah video itu sangat jelek dan saya sangat menyarankan ukurannya jangan segede gaben maksudnya contoh bisa sebesar ini oh no ini sangat pengganggu teman-teman ya kan usahakan ukuran itu cukup 1 per 5 atau 1 per 6 dari lebar video dan ada di pojok sehingga tidak mengganggu tidak mendistract tidak merusak pemandangan ketika kita sedang lihat video tersebut untuk seberapa lama tulisan ruang keluarga ini ada kita bisa atur itu di bagian menu berwarna biru kita mau ada sampai berapa detik dia ada dia ada sampai detik ke 6 saya tinggal geser sampai detik ke 6 oh saya mau dia ada sampai detik ke misalkan ke 12 kita tinggal geser aja oh saya mau sebentar aja kita bisa kembalikan dia sangat singkat di bagian ini aja doang jadi kita bisa memainkan ini oke kalau kita sudah selesai kita bisa masukkan misalkan add text ya kan kelar sudah oke tapi masalahnya menurut saya ruang keluarganya bukan ini saya salah tulis ini Rian ruang keluarganya kan yang di detik ke 19 ya sudah kita bisa geser doang tinggal swap swipe aja sampai di detik ke ini nah misalkan oke 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 ya itu soal penambakan sebuah text saya pribadi tidak menyarankan setiap ruangan harus diberikan text unless itu adalah sangat sangat spesial menurut saya ketika seorang sedang melihat sebuah rumah atau video pun kalau itu ruang keluarga mereka tahu kok kalau itu ruang keluarga kalau anda sudah syuting dapur mereka tidak perlu dibikin keterangan dapur mereka sangat mengerti kalau itu dapur misalkan yang perlu kalian share misalkan oh ada pintura siapa oh ternyata mebelnya ini dibuat oleh siapa misalkan oh arsitektur oleh siapa hal-hal atau informasi yang tidak bisa digambarkan tidak bisa diceritakan lewat video baru kalian teman-teman boleh tambahkan tapi kalau cuman informasi ini kamar mandi ya kalau saya rasa pribadi tidak perlu dijelaskan dan tidak perlu ditambahkan sampai diberikan text seperti ini oke ini saya kembali saya bersihkan saya delete dulu salah satu hal yang penting supaya video kita tidak dijelaskan video kita juga memiliki sebuah ciri khas adalah watermark buat saya watermark yang terbaik adalah cukup logo kantor saja tidak tidak jangan sampai foto anda anda berikan contoh misalkan seperti ini misalkanlah contoh omong kosonglah ini yang kebelah foto saya foto anda anda pasang sebesar ini ya kan oh jangan teman-teman ini membangun banget teman-teman mereka malah annoying mereka semakin tidak minat untuk lihat video anda jadi paling enak adalah berikan logo kantor anda saya pilih yang formatnya adalah PNG jadi belakangnya itu bisa tembus bolong dan juga terlihat menarik ukurannya pun tidak walaupun oh safermax oh ya segede ini oh ya enak juga orang tidak harus semakin tertarik malah semakin ini lihat tonton video apa gitu kan cukup kecil saja teman-teman carut di pojok kanan atas atau kanan bawah kiri atas atau kiri bawah teman-teman cukup letakkan di sudut-sudutnya saja ya kan selesai teman-teman tinggal telecentang sama dengan teks yang tadi teman-teman mau seberapa lama logo ini ada teman-teman bisa tentukan misalkanlah sekarang saya mau logonya ada dari awal sampai akhir video saya tinggal geser geser menunya sampai ada di akhir video sorry sebentar nah sekarang saya coba play video safermax akan bercokol akan stay di tempat selama durasi yang kita inginkan dan menurut saya ini sudah sangat representatif sangat juga indah dipandang tidak perlu memberikan efek yang berlebihan atau yang sorry saya sangat tidak setuju ya kan teman-teman memberikan efek seperti ini teman-teman memberikan nomor telepon teman-teman kemudian teman-teman share teman-teman pasang sebesar ini alasannya supaya orang itu bisa menghubungi teman-teman percayalah teman-teman hari ini orang kalau menghubungi teman-teman tidak akan dia bela-belain keluar dari video kemudian mereka akan menghafalkan nomor Anda untuk mengetik menge-save tidak akan mereka akan simply kalau teman-teman pasang di Instagram mereka akan mention nomor DM berapa kalau teman-teman pasang di WhatsApp status mereka akan reply status Anda kalau teman-teman pasang di YouTube mereka akan message Anda di bagian komen mereka tidak akan bela-belain hafalin 12 digit angka yang mereka tidak kenal untuk ketik di handphone dan nge-save ini sudah bukan lagi jaman iklan kayak contoh jaman ini kan kayak jaman apa ya JTV kayak jualan rice cooker cepat hubungi hotline ini mereka tidak akan seperti itu mereka teman-teman mereka cukup mention atau DM atau reply status ya jadi tolong kalau saya boleh memberikan saran nomor telepon tidak perlu segede itu teman-teman tulis di sana oke saya rasa video ini sudah cukup bagus simple banget kalau teman-teman sudah prepare bahannya dengan baik saya boleh sedikit review jadi teman-teman tinggal masukkan musik ya kan teman-teman tinggal tambahkan musik tadi use ya kan kemudian di bagian clip edit teman-teman tinggal berikan transisi tadi adalah fade and black sudah terpasang di bagian text dan filter teman-teman cukup menambahkan button mark kalau boleh saya play videonya sudah jadi dan sesimpel ini teman-teman ini saking tidak ada musik ya kalau ada musik teman-teman akan lihat teman-teman akan coba bisa dengarkan musiknya seperti apa Pak Arya nanti kalau mau bisa di-share ke saya hasilnya nanti saya bantu untuk share dari tempat saya ya betul atau atau paling gampang tadi sudah saya bikin saya sudah membuat salah satu video saya sudah sering upload juga di IG beberapa hasil karya rumah yang sudah saya bikin itu teknik ngambil dan editnya juga sama kok tidak berubah jadi teman-teman bisa ambil salah satu dari video-video dari Shafir Mark saya, Pak Enrico, Pak Erwin, Genevi dan teman-teman yang lain sebagai salah satu preference saya rasa kalau sudah selesai seperti yang tadi Pak Frenkie bilang kita tinggal save teman-teman bisa pilih apa namanya kualitas yang terbaik saya rasa cukup full HD atau HD aja sampai Ultra HD 4K nanti memorinya akan banyak banget lama banget cukup lah misalkan kita pencet full HD dan sudah ditunggu nunggunya mereka akan bekerja mereka akan sampai lingkarannya muter paling cuman ya 5 menit lah biasanya ini malah cuman 2 menit ya kan cukup itu aja nanti videonya akan terekspot akan muncul di galeri teman-teman lho varian untuk keterangan rumah enaknya ditulis di mana kalau saya boleh saran sangat alangkah lebih indahnya dan alangkah lebih proper kalau spesifikasi itu teman-teman sharenya di kolom caption atau komen jangan di rumah tersebut oke saya rasa itu dulu aja Pak Daniel untuk tips simple ngedit video memang bisa praktek semua palingnya cuman 10 menit 15 menit gak sampai udah jadi video mungkin itu dulu Pak Daniel oke thank you Pak Rian sambil menunggu video yang anda proses studio aku dan dikirim ke saya nanti via tele mungkin sambil mengulang beberapa konklusi tadi yang cukup penting ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sudah berjalan di jetting mengenai teaser karena teaser itu tadi ada yang bertanya teaser seperti apa yang bagus di depan nah mungkin saya perlu mengingatkan kembali seperti apa yang tadi Pak Frenkie juga sampaikan teman-teman bahwa pada saat video kita ditayangkan di instagram ataupun di youtube ataupun di facebook pastikan bahwa kita tidak meletakkan bumper atau opening video yang terlalu panjang dan terlalu alay karena kalau itu terlalu panjang dan terlalu alay customer akan dalam waktu singkat akan langsung swipe aja dan mereka tidak akan melihat video itu berikut-berikutnya nah kalau saya pribadi saya lebih cenderung mengikuti cara Pak Rian membuat video-video yang beliau shooting semua video yang dibuat oleh Pak Rian sama sekali tidak ada openingnya mereka langsung menampilkan tanpa depan dari properti karena pasti properti itu yang terutama akan menarik buat klien adalah fasadnya jadi semua akan dimulai dari fasad tadi urutannya Pak Rian sudah sangat benar tolong urutan footage atau scenery dalam membuat video dengan Viva itu jangan lompat-lompat jadi saya kurang nyaman kalau video tersebut contoh awalannya kamar tidur kemudian dapur kemudian ruang keluarga kacau banget rasakan kalau Anda viewing itu pasti urutannya adalah melalui tampak depan terlebih dahulu yang menjadi di wajah dari sebuah properti kemudian baru masuk ke ruang tamu ruang keluarga sehingga itu akan memberikan sebuah pemahaman yang lebih rapi kepada klien tidak kesannya random lompat-lompat dari satu ruangan ke ruangan yang lainnya kemudian juga tadi komentar Pak Rian betul sekali tolong logo juga jangan terlalu besar ukuran logo dari brand Anda masing-masing maksimal adalah 1 per 6 dari lebar tayangan jadi saya seringkali melihat logo itu gede banget mungkin kepingin brandingnya kuat nah Anda harus ingat sebenarnya yang dijual apa yang dijual ini fokusnya apa fokusnya adalah propertinya jadi logo itu sebenarnya hanya pelengkap saja yang memberikan identitas tetapi janganlah itu kemudian menjadi fokus utama yang malah akhirnya menggantikan fokus dari propertinya dan itu kalau logo ditempelkan terlalu besar akan menutupi bagian-bagian yang mungkin itu penting sekali untuk dilihat oleh customer kita kemudian juga saya kasih konklusi sepanjang tayangan kami tidak menyarankan ditulis identitas marketing atau kemudian ditulis spesifikasi itu akan sangat mengganggu ingatlah bahwa klien itu memerlukan waktu untuk melihat detail dari setiap tayangan itu semenarik mungkin dan itu akan terganggu dengan berbagai tulisan ataupun foto marketing dipasang sepanjang tayangan itu tidak perlu banget ya karena yang dijual bukan Anda yang dijual adalah propertinya sekali lagi tolong diingat itu kami pun sekalipun mengerti branding tapi kami tidak akan mengganggu proses penghayatan klien melihat properti dengan meletakkan foto marketing atau nomor telepon atau nama orang yang dipasang sepanjang tayangan menurut kami itu tidak perlu saya lebih setuju dan juga Pak Aryan melakukan semua data spesifikasi apapun itu kami lebih cenderung dituliskan di caption saja kalau Anda di Instagram ataupun di Facebook Anda bisa menuliskan di caption sehingga kalau ada perubahan data contoh perubahan harga dan sebagainya Anda tinggal mengedit captionnya lebih gampang daripada Anda harus mengedit videonya itu akan menambah kerjaan bagaimana dengan identitas agent kalau Anda mau letakkan identitas agent Anda bisa letakkan di closing dari video di belakang pada saat videonya tayangan terakhir Anda bisa langsung di fade black seperti yang Pak Aryan pilihkan ya fade black begitu fade black langsung tertulis online viewing hubungi misalkan Pak David Dong Xavier Marx Pak Kuan Indah misalkan seperti itu Pak Aryan lagi di tempat ini ya saya lihat Anda jadi Anda nggak perlu pasang nama Anda nama kantor dan wajah dipasang sepanjang jalan kenangan itu nggak perlu ya nanti malah salah fokus malah salah fokus ya kami pernah melihat beberapa video itu marketingnya malah openingnya marketingnya ngomong dulu terus ngomongnya kepanjangan ya jadinya orang akan langsung swipe ingatlah bahwa klien itu hanya perlu waktu paling lambat 3 detik untuk memutuskan apakah mereka mau melihat video itu lebih lanjut atau mereka akan swipe atau mereka lewati hanya 3 detik saja apakah film itu akan dilihat oleh mereka atau tidak jadi pastikan 3 detik pertama itu selalu menampilkan sisi yang paling menarik yaitu adalah fasad dari rumah tersebut nah Pak Aryan saya nggak tahu apakah Anda sudah bisa kirim ke saya sambil saya akan langsung buka tanya jawab kepada dua narasumber kita teman-teman yang mau tanya jawab silahkan langsung raise hands secara digital dibantu oleh host itu langsung diarahkan untuk berdialog dengan narasumber yang dimasukkan silahkan sambil saya menunggu kiriman file dari Pak Aryan oke ini sudah masuk sudah kok sudah saya kirim saya download dulu silahkan yang mau bertanya teman-teman saya yakin materi ini sebenarnya kalau Anda mengerti ini Anda akan melihat ini sangat mudah Anda akan berpikir gini kenapa enggak dari dulu-dulu ya saya tahu kalau enggak begitu kan saya sudah bisa jual lebih banyak harusnya ya jadi ini sangat gampang Anda enggak perlu bayar orang mahal mahal hanya untuk melakukan video editing yang proper untuk real estate silahkan oh ya ini ada pertanyaan dari YouTube kalau apartemen bagaimana menurut saya apartemen Anda bisa kasih tampak depan dari towernya tapi sekilas saja ya jangan lama-lama ya dan kemudian Anda mungkin bisa kasih lobby ya itu yang penting ya seperti itu karena bisa lobby dan tampak depan tower itu sekilas adalah wajah dari propertinya ya silahkan pertanyaan berikutnya disampaikan ini ada pertanyaan kok bagaimana syuting properti secondary yang seringkali berantakan isi furniture-nya dijawab oleh Pak Rian sebenarnya itu sudah kita jelaskan di video yang sebelumnya di sesi yang sebelumnya pilihlah rumah yang memang siap dan layak siap dan layak artinya adalah kalau memang furniture-nya berantakan selama teman-teman memiliki izin dan bisa untuk menata ulang rumahnya silahkan dalam artian menata bukan memindahkan lemari ya cuman contoh kayak potol-potol kemudian apa namanya misalkan kesetnya gak simetris teman-teman rapikan sebisa mungkin tapi saya lebih menyukai kriteria yang layak kriteria yang layak rumah itu paling enak kalau memang ketika kita masuk itu sudah rapi atau owner-nya itu memang rapi bersihan yang kedua rumah baru sangat recommended kemudian atau rumah yang memang full furnace itu enak banget melihatnya jadi biasanya rumah full furnace yang menjadi kategorinya yang bisa di syuting itu full furnace-full furnace yang sudah tidak ditinggali karena kalau sudah ditinggali kadang nanti ada pakaian ada odol atau sampah apa segala macam itu sangat tidak nyaman untuk kita syuting jadi lebih baik teman-teman prepare dulu supaya proses dari pengambilan sampai editing itu mudah banget mungkin seperti itu Oke Pak Daniel suaranya mati Pak suara mic-nya mati Masih ke mute Oh maaf lupa nih ya terlalu semangat jadi akan langsung tayangkan tadi video yang dibuat oleh Pak Aryan hanya dalam waktu beberapa menit saja dengan hanya menggunakan handphone hasilnya bisa cukup layak menurut saya untuk ditayangkan dan nyaman untuk dilihat kita saksikan tayangan yang satu ini ya selamat menyaksikan terlalu semangat terlalu semangat terlalu semangat terlalu semangat ini signalnya oke sebentar ya oke oke tunggu sebentar sebentar ya teman-teman ya saya akan atur settingannya oke saya akan share sekarang semoga yang kali ini berhasil ya selamat menikmati video berikut apakah keluar gambarnya keluar aman ya oke poung patah-patah ya writings Terima kasih telah menonton! 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 di Viva, dia akan otomatis fade out. Cuman memang enggak. Durasi fade out-nya singkat. Cuman 1-2 detik aja, dia langsung otomatis fade out. Kalau teman-teman mau memfade out-kan audionya itu lebih panjang lagi, mohon maaf teman-teman harus cut dulu sekian detik, terus teman-teman secara manual kecilin sendiri audionya, baik menggunakan Viva ataupun audio premier. Saya rasa biasanya kalau saya bikin, Pak, supaya, ini tips ya, supaya enggak repot ya, Pak. Kalau saya sendiri, kalau closing, Pak, biasanya kalau rumah itu saya ambilnya itu zoom in, Pak. Jadi seakan-akan saya maju ke rumahnya. Kemudian ketika ending, Pak, videonya saya reverse. Jadi seakan-akan saya keluar dari rumahnya. Dan jadi saya memberikan kesan seakan-akan, oke, it is time to goodbye, gitu ya, saya narah. Tanpa saya harus kutuk-kutuk video audionya, karena motong-motongnya lebih susah, Pak. Kalau saya bully sharing, ya, daripada saya mainin itu, mending saya mainin di tempat yang lain, Pak Fandi. Itu tadi saking videonya patah-patah, ya, jadi fade out-nya enggak kerasa. Tapi kalau videonya enggak patah-patah, seharusnya fade out-nya kerasa, sih. Tadi yang saya lihat, si fade out-nya lumayan smooth, sih, Pak Aryan. Mungkin sekitar 2 detik, tapi cukup kelihatan, endingnya cukup smooth, seharusnya. Ada pertanyaan, watermark dari Viva Video, biasanya akan muncul, kalau F belum premium. Bagaimana baiknya? Kalau saran kami, sih, Bapak-Ibu, Viva ini, pakailah yang berbayar, itu tidak terlalu mahal. Untuk yang versi Android, adalah Rp149.000 per tahun. Kalau untuk yang versi iOS atau iPhone, menurut Pak Erwin adalah Rp189.000 per tahun. Dan itu fiturnya sudah sangat kaya. Sepanjang tahun, Anda bisa memproduksi video-video yang cukup banyak dan sangat mudah digunakan. Dan kemudian, kalau pada saat ada update-update terbaru, itu Anda akan bisa menikmati update-nya dengan sangat leluasa. Saya sendiri, menggunakan Viva yang berbayar, sudah seringkali Viva melakukan beberapa kali update yang fiturnya menjadi lebih kaya. Seperti itu. Mungkin Pak Frenk ada yang menambahkan, Pak Frenk? Sangat worth it. Selama ini, saya sudah pakai Viva selama kurang lebih 2 tahun. Jadi, untuk berbayar ini, dengan menghilangkan logo Viva-nya, itu juga menunjukkan video kita semakin profesional. Karena tidak terganggu dari logo Viva-nya sendiri. Jadi, ini sebenarnya kalau kita bagi saja 140, dibagi 12 per bulannya cuma berapa. Jadi, ini kita sarankan untuk kita beli saja. Karena kalau kita bandingkan misalkan dengan program editing video, apalagi di desktop, kita bicara misalkan Adobe Premiere, itu harganya sudah ampun-ampun per bulannya. Iya, bisa berjuta-juta ya. Subscription juga. Sedangkan kalau Viva ini, harganya dibandingkan si Boba. Satu bulan masih umuran Viva, Pak. Emang berapa kali sebulan beli Boba? Satu bulan, satu gelas. Boba lah. Iya, Pak. Oke, ini saya hari ini, kita berusaha membantu teman-teman dengan dukungan para co-host yang mumpuni. Ya, bersama dengan saya hari ini, ada Pak Michael Hwe, ya di belakang saya, dan Pak Yohanes. Di YouTube live, itu saya ditemani oleh Pak Fabio, co-host kita, dan juga ada Pak Richard Hendrawan, itu adalah salah satu videographer kami, yang tadi membantu menjawab beberapa pertanyaan dari peserta yang bertanya melalui live stream. Ya, Pak Richard Hendrawan adalah videographer dari tim kreatif desain Save Your Mark Indonesia. Ya, seperti itu. Kalau Bapak-Ibu masih ada pertanyaan, silakan, karena acaranya akan segera saya akhiri. Kalau masih ada satu-dua pertanyaan, silakan segera bertanya untuk bisa dibantu oleh pihak host. Tapi saya yakin hari ini Anda sudah tidak sabar untuk cepat ingin mencoba menggunakan Viva dengan menggunakan footage-footage hasil rekaman video Anda. Saya doakan Anda bisa menghasilkan video terbaik, dan ujungnya bisa cepat closing, dan apa yang Pak Frank dikatakan benar, bahwa apa yang kita lakukan ini karena sesuatu yang sifatnya kreatif, Anda perlu membiasakan diri dengan jam terbang. Jadi jangan khawatir untuk mencoba awal-awal hasilnya jelek, nggak bagus, nggak apa-apa. Yang penting Anda mencoba dan terus belajar supaya hasilnya bisa lebih baik. Ada pertanyaan di sini adalah pemilihan cover post. Saya selepar ke Pak Frank. Silakan Pak Frank. Over post, karena ini adalah kesan pertama, biasanya kalau memang kita berbicara soal rumah ya, memang lebih condong ke tampilan luar ya, fasad ya, kenapaan dari rumah itu sendiri. Atau bila rumah itu di dalamnya punya fitur yang sangat khusus, misalkan ruang tamu yang gimana, atau kolam renang, atau misalkan seperti itu, nah itu baru bisa kita angkat. Tapi mostly tetap fasad ya, jadi artian supaya kelihatan rumah itu seperti apa. Lain cerita kalau misalkan kita bicara dengan apartemen. Nah apartemen ini seperti saya jelaskan tadi, bahwa kadang-kadang yang perlu kita ulas itu bukan daleman atau rumahnya aja, tapi juga misalkan tampilan dari luar fasad apartemennya, lingkungannya, fasilitasnya, itu juga kita bisa kasihin beberapa. Nah otomatis kalau misalkan ini memerlukan, jadi ada dua pendekatan, satu adalah fokus, berarti satu gambar untuk menjelaskan semuanya, atau memang kita kasihin beberapa gambar kecil-kecil. Cuman saat-saat ini dengan ukuran gadget kita, saya lebih prefer untuk kita fokus kepada satu gambar utama aja. Oke, mungkin ini ada lagi pertanyaan Pak Frank, oh sorry mohon maaf, saya mungkin sedikit menambahkan soal koper. Kalau menurut saya, sekali lagi jangan menggunakan bumper yang terlalu aneh-aneh, dan jangan pakai, mohon maaf ya, jangan pakai loko kantor, sebagai opening yang segede gajah gitu dipasang, itu menurut saya kok nggak perlu ya, karena sekali lagi kita jualan, kita perlu tiga, detik pertama itu harus menainkan sesuatu yang menarik untuk klien. Nah, paling-paling bumper yang cukup tidak mengganggu adalah alamat properti. Contoh, misalkan Citralen Green Lake Cluster apa, itu ditulis di sana, mungkin sebagai subtitle, itu bisa. Dan itu pun hanya dalam waktu kurang lebih sekitar 2-3 detik, tanpa harus menutupi propertinya. Anda bisa letakkan di kiri bawah, atau di kanan bawah, atau mungkin di tengah-tengah, tapi hanya dalam waktu 1-2 detik sama dengan 3 detik saja. Itu saran saya, jangan terlalu banyak mengganggu tayangan, supaya tidak mengurangi kenyamanan pemirsa. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada dua narasumber kita, Pak Frenky Kurniawanogroho, Safir Mak Kreatif Direktur, dan juga Pak Rian Sugandi, Eksekutif Vice President Ex-Mark Citralen. Thank you so much buat bagi ilmunya, saya yakin rekan-rekan akan mencoba. Dan saya juga mengucapkan terima kasih buat para host, dan juga teman-teman yang ada di belakang layar yang membantu acara ini. Thank you buat Pak Johannes, thank you juga buat Pak Mike Hawe, Pak Bio, dan Pak Richard Hendrawan, yang sudah standby membantu teman-teman, baik di Zoom channel maupun di YouTube Live. Rekaman ini akan kami tayangkan sebagai re-run, tetapi tidak langsung, kami butuh waktu beberapa hari untuk mengedit sebentar. Kami sarankan Bapak-Ibu, untuk bisa mendapatkan notifikasi pada saat tayangan ini siap, silakan segera like, dan juga subscribe YouTube channel Safir Mak Indonesia, dan tekan tombol lonceng yang ada di sebelah tombol subscribe, supaya Anda bisa langsung ternotifikasi apabila tayangan ini sudah ready untuk Anda lihat ulang. Thank you so much buat kehadiran Anda semua, semoga ini bisa membantu kita semua semakin kreatif dan produktif di era pandemik ini. Saya Daniel Tsunyoto, mewakili teman-teman Safir Mak out, dan sampai ketemu lagi di sesi yang berikutnya. Tuhan berkati. Terima kasih telah menonton!